Papua Barat mengalami inflasi di bulan Februari sebesar 0,13 persen, sementara Papua Barat Daya mengalami deflasi sebesar 0,11 persen. Presentase penyumbang utama inflasi di Papua Barat terbesar berasal dari komoditas beras, tarif angkatan udara, sigaret, kretek, mesin bawang putih, dan tomat berbanding terbalik dengan Papua Barat di Provinsi Papua Barat Daya mengalami deflasi yang presentase terbesarnya disumbang oleh komoditas makanan minum dan tembakau. Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat ketika bersama PJ Gubernur menggelar press release data strategis Badan Pusat Statistik pada 1 Maret. di Provinsi Papua Barat terjadi inflasi sebesar 0,13 persen secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 105,94 pada bulan Januari 2024 menjadi 106,08 pada Januari 2024. Sementara itu secara year on year terjadi inflasi sebesar 3,61 persen dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,76 persen. Di Provinsi Papua Barat Daya terjadi deflasi sebesar 0,11 persen secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 103,55 pada Januari 2024 menjadi 103,44 pada Februari 2024. Sementara itu secara year on year terjadi inflasi sebesar 1,81 persen dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,02 persen. Di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,15 persen namun secara year on year terjadi inflasi sebesar 1,57 persen dan secara tahun kalender terjadi deflasi sebesar 0,24 persen. Sementara untuk dua kota IHK baru di Papua Barat Daya yaitu di Kabupaten Sorong Selatan secara bulanan terjadi inflasi sebesar 0,26 persen namun secara year on year terjadi inflasi sebesar 3,15 persen dan 1,21 persen secara tahun kalender dan Kabupaten Sorong secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,06 persen namun secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,15 persen dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,47 persen. Untuk satu kota IHK di Provinsi Papua Barat yaitu Manukwari secara bulanan dan tahunan terjadi inflasi. Dari data yang disampaikan penyumbang inflasi terbesar adalah dari sektor transportasi khususnya tarif angkatan udara sementara komoditas yang menyumbang andil deflasi adalah tomat, cabai rawit, ikan kakap merah, serta telur ayam dan daging ayam.